Selamat datang di Nagita Dakuna channel edisi kesehatan, kali ini kita akan membahas tentang obat selegilin. Selegilin adalah obat tambahan yang digunakan untuk mengontrol gejala penyakit Parkinson. Obat ini akan diresepkan bersama obat Parkinson lainnya, seperti levodopa. Selegilin bekerja dengan cara meningkatkan jumlah hormon dopamin, yaitu hormon yang berfungsi dalam mengendalikan pergerakan. Walaupun bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk mengendalikan keluhan akibat penyakit Parkinson, obat ini tidak bisa menyembuhkan kondisi ini. Merek dagang selegilin yaitu Jumex. Obat selegilin termasuk obat kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Belum diketahui selegilin dapat terserap dalam asi atau tidak. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dahulu dengan dokter. Dosis dan aturan pakai selegilin. Dosis untuk mengatasi penyakit Parkinson pada orang dewasa yaitu 5 mg 2 kali sehari. Dosis maksimum 10 mg. Dosis untuk menangani penyakit Parkinson pada lansia yaitu 5 mg 2 kali sehari. Dosis maksimum 10 mg. Selegilin juga bisa digunakan untuk mengatasi depresi. Jenis sediaan selegilin yang digunakan untuk mengatasi kondisi depresi adalah pach atau koyo. Interaksi selegilin dengan obat lain. 1. Peningkatan risiko terjadinya hipertensi jika digunakan bersama amfetamin, rasa gilin, bupropion, dan klonazepam. 2. Peningkatan risiko terjadinya sindrom serotonin jika digunakan bersama obat antidepresan, seperti duloxetin, 5-hidroxitriptopan, escitalopram, dan meperidin. 3. Peningkatan risiko terjadinya gangguan pernafasan dan hipotensi jika digunakan bersama obat opioid. 4. Peningkatan efek samping dari levodopa. 5. Meningkatkan risiko terjadinya peningkatan tekanan darah yang berbahaya jika dikonsumsi bersama makanan atau minuman yang mengandung tiramin, seperti kacang kedelai, daging yang dikeringkan, atau ekstrak jamur. Efek samping selegilin yaitu pusing, mulut kering, sakit perut, sulit menelan, kantuk. Efek samping serius selegilin yaitu sakit kepala parah, nyeri dada, jantung berdebar, berkeringat, mual dan muntah, leher kaku atau sakit, gerakan tubuh yang tidak dapat terkendali, halusinasi, sulit bernapas. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.